Intro Oke Hai Sir, balik lagi sama gue Asrit Hos Magang Di channel velg terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Wheel Kali ini gue mau kasih update ke kalian tentang si Ford Ranger kita nih yang lagi di obrak abrik Kan kemarin itu baru sempet pasang si velgnya Ini velgnya aja offsetnya udah gila-gilaan banget ya Udah keluar banget, lipsnya juga gede banget Yang jelas kalau misalnya di dalam mobilnya itu jauh banget gitu Kayaknya ngeliat ke luarnya harus begini gitu Tapi hasil jadinya sih bakal legman Dan ini lagi coba di fitting in body kitnya Ini body kit sampingnya, ini bempernya masih ada tambahan lagi Jadi masih agak keluar lagi dia Kurang lebih sehampir ke dinding ban lah tadi tuh Coba dipasang Ini grill depannya Grill depannya ini Terus ini lampunya Lampunya udah kepasang nih satu yang sebelah kiri ini Ini lampunya tiap-ti Ini lampunya masih belum di fitting banget Masih di setting-setting Terus Oh iya ini cup Cupnya juga full ganti nih Cupnya diganti semuanya Ini bekas bangkainya nih Ini bangkainya Ini bekas apanya Body kit-body kit bawaannya Ini bemper-bempernya semua Aslinya kegini kan nih Putih Terus kita Coba ganti pakai body kit yang baru Ini yang belakang juga lagi dipasangin Lagi dipasangin lampunya Ini lagi coba di setting ulang tadi Kelistrikannya semuanya Dan untuk yang belakang nih sebelah kiri Udah dipasangin Cuman gelap deh gambarnya Ini udah dicoba fittingin yang body kitnya Kurang lebih segini nih Jadinya Jadi hampir rata body Jadi si bannya gak ekstrim keluar banget kan Kalau misalnya keliatan dari yang sana tuh Yang luar sana kan Keluar banget keliatannya bannya kan Tapi setelah dipasangin body kit Jadinya dia hampir rata body Dan Keren sih keliatannya Terus gue denger-denger tadi Ini itu Rencananya memang bukan Mau di Paint Bukan mau diwarnain Tapi mau di wrapping Full wrapping Dari depan Dari belakang Dengar-dengar Warnanya juga yang Ada rada mentereng banget nih Niatnya Pengennya warna hijau katanya Karena kan Predator katanya kan Hijau lah Cuman gak tau sih Jadinya kayak gimana Karena ini masih banyak banget yang harus dirapihin Ini aja nih kan Masih rusak Cuman ini kayaknya bakal ditempel doang Nanti kayak yang sebelah sana Ditempelin body kit Belakangnya juga Sama belakang itu Setau gue bakal ditambahin kayak Bar Apa sih Kayak besi Besi-besian gitu deh Buat Biar keliatan tambah kokoh gitu kan Tambah kekeren Ini di belakang bumpernya sini nih Ini sih Ini sih Senangkapnya gue kemarin ya Bilangnya Nanti mau ditambahin besi-besi gini Terus Nanti bakal ada besi lagi Disini nih Disini Ini yang jelas nanti bakal full body kit semuanya nih Sampai sini kayak yang sebelah sana Ini bakal ditambahin lagi Fendernya Karena ini kan kalau fender yang Yang nempel sekarang ini masih segini nih Nanti ditambahin lagi jadi segini Eh pausup ada gak Tadi yang fender sampingnya pak Mau nyoba tempel dikit dong bentar Bukan yang ini Yang bawahan tadi kan pausup ada nempel satu tuh Bentar kita coba ambilin dulu Tadi Sampai sini nih Gue pikir Tadinya Begini doang kan Kalau begini doang Kayak gak ada Innya sama sekali Nah tuh 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 Ini lagi coba Mau di Tempel Ini ada tambahannya Tuh Bukan yang itu ya Oh memang itu Ya nih nanti Jadinya segini kurang lebih Jadi gak terlalu jauh banget Dari Si Bannya Ini sekarang lagi proses pemasangan Apanya nih pausup Itu lampu Tinggal kabel-kabel Oh kabel-kabel kelistrikannya ya Yang jelas headlampnya udah ada Ini headlampnya keren sih Headlampnya keren banget Ini tadi udah sepaket Ini juga vendernya Ford Tulisannya nih Ada tulisannya tuh Asli cakep sih Cuman ya Memang karena ini jadinya tambah gede Udah gede tambah gede Rada bingung juga sih Kalau dipakai di kota gini Karena ukurannya jadi segede kayak Teruk ya Segede gini ya Hitungannya jadinya Lebarnya Lebaran ini malah Dibanding mobil ini Lebaran ini loh Amazing 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 Oke pokoknya nanti Ikutin terus update-nya Karena ini bakal Bakal sering kita update lagi Untuk Pemasangan-pemasangan semuanya Cuman kalau dilihat dari bagian mesinnya aja nih Kotor banget sih Pernah dipakai Main kotor juga sih Bekas dipakai main kotor juga nih Dalam-dalamnya tuh kan Masih ada bekas karat-karat tanah Kotor banget dalemannya Belum dirapihin Sebenernya Awalnya itu kan Waktu kita mau ke Jawa Timur Sebelum pakai expander itu Tadinya mau pakai ini Ke Jawa Timur itu Masih body kit yang bawaannya ya Masih yang putih itu tuh Masih yang bangkenya Nah itu Gak jadi Karena waktu itu Bemasalah di Boss armnya ya Boss armnya itu pecah Waktu itu Jadi harus diganti dulu Akhirnya yaudah Kita ke Surabaya Pakai Expander cross yang baru Waktu itu kan Nah cuman sekarang Boss armnya udah Bener Jadi langsung aja deh Gak usah kita bawa-bawa dulu Langsung aja kita pakaiin body kitnya Kita coba fitting-fitting Apakah ada Apa namanya Harus setting-settingannya itu Harus dibenerin lagi Kayak gimana Terus ada kekurangan apa Nanti di bagian kelistrikannya Ini lagi coba dicek dulu sih Harusnya sih Gak ada masalah apa-apa Karena kan ini sebenernya plug and play ya Gak ada yang dipotong-potong Karena memang pesannya udah sesuai Untuk si Ford Ranger ini Cuman Gue yakin sih hasilnya bakal keren banget Ini aja cupnya full semuanya nih Gue pikir tadinya ini ditempelan doang nih Tempelan doang Ternyata full Cupnya cup full Ini bagian atasnya nanti bakal ada tambahan lagi nih Kayaknya tuh Liat deh Kayak ada Kalau misalnya Lego Ada kayak tempat Nempelin apa gitu Di atasnya tuh Ini atasnya buat apa nih Pak Sook? Ada tutupnya Biar keren Oh gak sih Kalau misalnya function ya Kayaknya mah Buat ngalirin udara Buat ngedinginin si mesin Selain dari depan Kan dari atas Kalau misalnya dia masuk Angin yang atas kan langsung turun ke bawah gitu Ini sih logika guanya aja gitu Gak tau bener apa enggaknya mah Harusnya sih bener Harusnya sih bener Karena kan kalau misalnya dia ada cup di atasnya lagi Pasti otomatis depannya bolong dong Sama kayak gini aja nih Ini kan ada insangnya nih Insangnya kan bolong nih Ini kan pasti buat ngalirin air kan Nah itu Ini tutupnya nih Eh air Ngalirin udara maksudnya Kenapa jadi ngalirin air Tuh kan Oh Ternyata gue salah Ternyata gue salah Jadi Ini biar Udaranya tuh justru naik ke atas Oh Jadi biar udaranya dinaikin ke atas Apa namanya Apa sih kalau misalnya mobil Kena angin tuh yang Aero dinamisnya Paham kan maksud gue ya Yang jelas ini buat anginnya ke atas Nanti bakal full wrapping Semuanya gak tau yang bakal original Warnanya tuh yang mana Yang hitamnya tetep yang mana Tapi yang jelas ini bakal Di Wrapping Dan jadinya bakal keren banget Ini sebenernya kalau untuk dalemnya sih Ini rada susah ya naik ya Oh kalau disini Gak ada pegangannya ya Kalau disitu gue naik ada pegangannya soalnya Kalau disini gak ada Ini arus Tinggi banget gitu Ayo lah Tetep aja tinggi banget Intinya mah Oke Sebenernya kalau ini sih untuk dalemannya Jog-jog kulitnya masih bagus sih sebenernya Cuman memang Rada Gue ngerasa nih ya Rada bau Mungkin kan udah Terlalu lama Kepanasan Ngelekep gitu kan ya Jadi gak ada bau Terus ini untuk Headpinnya juga kayaknya Perlu Peremajaan Karena nih Untuk dengerin lagu Cuma bisa pake aux doang Sama CD Ini pun gue gak tau nih Masih nyala apa gak nih Buat naro CD Kemarin kan kita Pake Fortuner Buat mundur Gak ada tenaganya ya Karena bukan 4x4 Ini kan 4x4 nih Berarti harusnya lebih kuat ya Kalau misalnya mundur Coba aja nanti Nanti Tunggu jadi ya Coba ya Yaudah deh Yang jelas ini Kalau untuk interior sih Kalau menurut gue ya Gak akan terlalu banyak perubahan Ini aja sebenernya masih lumayan bagus nih Plafonnya Bahan-bahannya semua masih pada bagus Ini juga Ini pake cover nih Ya tinggal kita tunggu aja lah Hasil jadi si Body kitnya nanti Yang jelas Bakal keren banget Ini soketnya beda ternyata Ini tuh yang beda soket bawaan Ke soket ininya gitu maksudnya Ke soket si mobilnya Berarti harus Harus ada tambahan lagi sih Ada Dominic Toretto Gak usah dimasukin Oke Berarti ini lagi coba diakalin ke listrikannya nih Karena kabel-kabelnya Soketnya beda-beda katanya Oke deh Yang jelas bakal gue update terus Nanti untuk kondisi si Ford Ranger ini Jangan lupa di like sih ya videonya Terus komen juga Dan di subscribe juga Buat yang belum subscribe Gue asli tas magang undur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Dan jangan lupa ingat velak ingat HSN